Nah ini namanya roller ya Rollernya disini menggunakan racing Dia itu dari TDR Nah ukurannya berapa Ini menggunakan berapa gram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Dimanapun teman-teman berada Semoga lagi dalam keadaan Tidak kekurangan suatu apapun Jadi kali ini teman-teman Saya akan mengepo ya Saya kepo dengan satu sepeda motor Mio Yamaha Mio S Jadi sepeda motor ini Kenapa saya akan review Di bagian belah samping kiri Atau di bagian CVT Karena sepeda motor ini Tenaganya itu lebih Lebih kuat Jadi dia itu memiliki tenaga Atau responsif yang lebih cepat Teman-teman dibanding yang standar ya Nanti akan saya kasih lihat Pada teman-teman Di bagian sebelah CVT nya Apa saja yang diganti Terus apa saja yang dirubah Nah seperti itu Kebetulan Ini nanti akan saya tanyakan langsung Pada pemiliknya langsung nih Nah ini yang punya teman-teman Jadi nanti kita tanyakan ya Pada yang punya Apa saja yang diganti Seperti itu Untuk sepeda motornya ini Nah ini dia Yamaha Mio S Dan pada Yamaha Mio S itu Sejenis masih dengan sepeda motor Mio G Mio M3 X Street Nah persamaannya nanti disitu ya Barangkali sepeda motor teman-teman Yamaha Yang memiliki Yamaha tersebut Terus tenaganya agak loyo Boleh nanti Gunakan trik-trik Pada sepeda motor yang ini Kita simak videonya Jangan pergi kemana-mana Sampai selesai Oke bos Oke untuk paksivitis Sudah saya bongkar teman-teman Sekarang saya akan menjelaskan Cara membukanya ya Bagi teman-teman yang memiliki Keterbatasan kunci Seperti saya Jadi Teman-teman itu Jangan putus asa Jangan putus harapan Wah saya gak punya kunci-kuncinya Jadi Akhirnya tidak membongkar ini Jadi begini ya Saya akan jelaskan Disini Cara membuka Puli bagian depan Untuk sepeda motor Mio Yang injeksi teman-teman Jadi cukup Kita menahannya Pada lubang yang agak tebal nih Dengan menggunakan obeng Saya disini Teman-teman menggunakan apa saja Sejenisnya ya Terus Jika sudah seperti ini ditahan Kedepan Kedepan nih Perhatikan lihat Jelas-jelas ya Oke Karena cara seperti ini itu aman Untuk membukanya Kita juga dengan perasaan Jangan dipaksa Jika terlalu keras Oke seperti itu ya Karena yang saya lakukan itu Seperti ini Sering Nah seperti ini saja ya Terus kita buka Nah kebetulan disini Sudah Itu ya Jadi Bautnya itu agak kenor Jadi Oke Ini sederhana Tinggal lepas Oke seperti itu ya Teman-teman Nanti untuk Cara pengencangan Sama Kita tahan Di bagian yang agak tebal Sini Ke depan Ke rangka Oke Seperti itu ya Teman-teman Ini Cara ini aman sekali Bagi teman-teman Yang belum memiliki Apa Belum memiliki Kunci-kunci Yang Aslinya Atau tracker Buat penahan Kebetulan Saya juga belum punya nih Makanya teman-teman Dukung terus Channel saya Supaya nanti Saya dapat Menggunakan Kunci-kunci Yang agak modern Untuk pembongkaran Seperti ini Mudah-mudahan Ya amin Oke Kita pongkar saja Dulu semuanya Ini Nah disini juga Racing Oke Nanti saya akan Tanyakan Jadi Teman-teman Terus Simak videonya Sekarang saya akan Membongkar bagian belakang Disini juga Racing Nanti saya akan Tanyakan Untuk ukuran Dan Di sini Perhatikan lagi Untuk membuka puli Di bagian belakang Atau kepling ganda Saya menggunakan Tahanan yang Seperti ini Jadi pada Saya menggunakan Dari Asok Backer Lalu dikasih Kayak gini nih Terus Dia buat penahan Seperti ini Kalau yang ini Agak renggang Ini buat Honda Teman-teman Kalau ini buat Yamaha Nah cukup Dimasukkan Seperti itu Untuk membukanya Saya menggunakan Kunci klep Buat Supra Seperti ini Jadi lebih gampang Ini tidak akan Merusak Benda Kerja Seperti itu Caranya Perhatikan Oke Seperti itu ya Jadi saya Membongkar Ini semua Sebenarnya Ingin mengganti Teman-teman Ada Sesuatu Yang ingin diganti Yaitu Sil Sil puli Yang bagian depan Atau sil keruk asni Ini kan bocor Nah ini merembes Kelihatan Ada olinya Basah Nah nanti Kalau tidak diganti Sil yang ini Takutnya itu Oli Sampai meleleh Atau Menciprat Ke bagian puli Sehingga Dia akan selip Seperti itu ya Untuk Funbell Disini Sebentar ya Teman-teman Karena itu Ada parabot Ada parabot Dapur Oke lanjut Di bagian Funbell Ini menggunakan Original Dua PH Kodenya Oke Kita lanjut Yang lain Dia ke Dilis Nah Terus Kita Lihat di bagian Roller Yang Ini Nah ini Namanya roller 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 Disini Menggunakan Racing Dia itu Dari TDR Nah Ukurannya Berapa Ini Menggunakan Berapa gram Please 10 gram Nah 10 Nah Jadi Untuk Ukuran Roller Depan Disini Menggunakan Yang 10 10 gram Dari TDR Oke Satu Ya Terus Yang kedua Kita Lihat Di bagian Belakang Berarti Yang Depan Ini Tidak Ada Yang Dirubah Teman-teman Termasuk Kemiringan Atau Derajat Fully Ini Masih Standar Original Ya Meskipun Seperti Ini Tenaganya Oke Jadi Dia itu Saat Digas Langsung Respon Kita Lihat Ke Bagian Belakang Disini Kampas Ganda Kampas Ganda Ini Kata Sang Pemilik Dia Menggunakan N-Mack Yang Original Tuh Lihat Ini Bentuk Dari Kampas Ganda N-Mack Oke Untuk Per CVT Atau Per Ini Yang Warnanya Kuning Ini Menggunakan TDR 1500 TDR 1500 TDR 1500 Nah Ini Menggunakan TDR Yang 1500 RPM Ya Di awal Ini Menggunakan Yang 2000 Tapi Katanya Untuk Lompat Itu Kurang Disini Sudah Pas Menggunakan 1500 Teman Teman Ya Tuh Ada Tulisannya Kecil Yaitu 1500 RPM Oke Kita Lanjut Ke Yang Lainnya Disini Ada Per Kecil Jika Dibongkar Tapi Ini Tidak Akan Buka Ya Karena Saya Tidak Ada Penggantian Di Bagian Sini Jadi Cukup Teman Teman Lihat Dari Sini Saja Di Bagian Per Kampas Ganda Di Dalam Per Yang Kecil Ya Itu Ada Ukurannya Sendiri Seber Alis Maka Alis Pakai Myokarbu Oh Iya Pakai Myokarbu Myokarbu Jadi Begini Untuk Perkampas Kopling Atau Perkampas Ganda Yang Belakang Ini Menggunakan Myokarbu Yang Lama Disini Original Ya Harus Yang Original Teman Teman Karena Kalau Yang Biasa Itu Pegas Itu Beda Biasanya Agak Keras Kalau Yang Biasa Kalau Yang Ori Itu Agak Lentur Lenturnya Itu Elastis Sudah Pas Jadi Dia Sudah Memiliki Standar Seperti Itu Untuk Mangkok Ganda Disini Original Yang Lain Lain Untuk Dudukan Yang Seperti Ini Berarti Satu Set Jadi Kalau Yang Original Ini Memakai Satu Set Sama Dudukannya Teman Teman Ini Kampas Ganda Sama Dudukannya Ini Satu Set Menggunakan N Mag Cuman Pairnya Saja Yang Diganti Menggunakan Mio Lama Seperti Itu Polis Standar Mio Bawaan Jadi Sepertinya Itu Saja Yang Saya Lihat Dari Sini Yang Lainnya Tidak Ada Yang Dirubah Ataupun Diganti Sehingga Sepeda Motor Menjadi Respon Dan Tenaganya Oke Tidak 10 Sudah Tadi 10 Satunya Hilang Oh Ini Benar Ini Menggunakan 10 Gram Dari TDR Ya Teman Teman Biar Awet Kalau Yang Dari Kalau Yang Biasa Kadang Ini Suka Cepet Aus Oke Seperti Itu Saja Untuk Tayangan Atau Video Ini Meskipun Sedikit Namun Semoga Saja Menjadi Suatu Gambaran Dan Menjadi Suatu Niat Buat Teman Teman Untuk Dijadikan Seperti Ini Jika Tenagaan Sepeda Motor Itu Sudah Mulai Melemah Semoga Bermanfaat Jangan lupa Dukungan Dengan Cara Subscribe Supaya Nanti Teman Teman Bisa Melihat Video Saya Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tidak